Pada tempuran sengit di kota Soledar membuat konflik Rusia dan Ukraina semakin memanas. Rusia sempat mengklaim kemenangan atas kota itu dengan membunuh lebih dari 500 tentara Ukraina. Sementara Ukraina membantah klaim tersebut dan menyatakan pasukannya telah membunuh 100 tentara Rusia. Militer Ukraina menyebut pasukan musuh berjatuhan akibat sorangan rudal dan tembakan artileri. Keberadaan musuh terdeteksi oleh operator pasukan operasi khusus Ukraina. Hingga saat ini Ukraina masih belum mengakui status kepemilikan Soledar yang diklaim oleh Rusia. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakan bahwa pasukannya kini masih berjuang. Sebagai informasi, Soledar merupakan sebuah kota kecil yang terletak di Ukraina Timur. Soledar dijuluki sebagai kota tambang garam yang dianggap penting oleh Rusia. Perebutan wilayah ini sebenarnya telah berlangsung selama berbulan-bulan. Namun, pertempuran paling mematikan baru terjadi pada Rabu 11 Januari. Pasukan Rusia yang dipimpin oleh grup Wagner melakukan sorangan secara masif. Pertumpaan darah dalam skala besar pun tak dapat dihindarkan. Dalam pengakuannya, Rusia mengklaim telah berhasil menguasai seluruh wilayah Soledar. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!